Ketahuilah Allah sudah meluaskan jalannya agar kewajiban itu jatuh, tidak terkena kepada orang yang tidak mampu. Jadi jangan dikaraskarasi kalau nyecegaran meminta-minta kemarin di sana. Perumpamaannya seperti apa kemarin? Masalu mayu ammir qasran wa yukharrimu misra. Nah itu sama perumpamannya seperti orang yang membangun kota, membangun istana. Istana dibangun di tengah kota, padahal kotanya sedang dihancur. Artinya orang itu memang dia tidak diwajibkan, ada apa dia melakukan ibadah tersebut sehingga hatinya berharap kepada manusia, tidak mempunyai bekal. Bahkan apa, bahkan kadang-kadang dia bisa melakukan perbuatan dosa karena sebab apa, berharap kepada manusia itu dan yang lainnya. Jadi ahsatnya bagusnya kalau seperti itu, dia sudah bukan orang yang mustatik, bukan orang yang mampu. Nah maka orang tersebut lebih baik tidak usah berhaji. Simpelnya, nah seperti itu. Nah nabbahana ala zalik sambungannya. Maka kita diperingatkan dengan hal yang demikian. Kita diperingatkan dengan hal yang demikian. Beda halnya dengan orang-orang yang dahulu. Kalau orang-orang dahulu itu, memang mereka itu ada, miskin. Banyak orang-orang soleh itu miskin. Banyak orang-orang yang rezekinya itu pas-pas, tapi dia orang soleh. Dia berangkat kadang-kadang haji. Berangkat kadang-kadang dia itu menuju Baitullah apabila datang bulan-bulan haji tersebut. Mereka berangkat dengan apa? Ala gadam etajirid. Ada namanya ala gadam etajirid. Berangkat sudah alallah. Berangkatnya apa? Alallah. Nah memang dia tidak wajib. Tidak wajib. Tapi apa? Kemarin ada pembahasan. Orang yang berangkatnya itu karena memang dia rindu dengan Allah. Rindu dengan panggilan Allah. Semata-mata untuk mengagumkan syariatnya Islam yaitu al-haj. Maka orang seperti ini. Ini imannya besar. Ini imannya besar. Kenapa? Karena orang tersebut ketika dia berangkat, dia tidak berharap kepada manusia. Ketika berangkat, orang tersebut dia menawakalkan keluarganya kepada Allah. Memang hidupnya tajirid. Ada dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf itu magam tajirid. Magam tajirid itu artinya Magam tajirid itu artinya Rezeki itu datang Dia alhamdulillah. Dia rezeki tidak datang, alhamdulillah. Artinya magamnya itu beda lah lawan orang-orang yang awam. Dia mempunyai kedudukan. Nah banyak orang-orang soleh seperti itu. Tapi orang yang magam tajirid ini Ketika dia itu berangkat, dia tidak berharap kepada manusia. Bahkan dia tidak meninggalkan kewajibannya. Dia tidak meninggalkan kewajibannya. Bahkan dia tidak sibuk dengan siapa? Dengan orang-orang yang berangkat dengan dia. Dia tidak berharap dengan orang-orang yang berangkat dengan dia. Memang magamnya tajirid. Kalau umpamanya datang rezeki dari Allah Melalui perantaraan hamba, alhamdulillah. Kalau tidak ada umpamanya, ya alhamdulillah. Nah ini tidak jadi masalah. Walau sekalipun orang tersebut Dia tidak diwajibkan untuk haji. Karena apa? Karena garisan mustatir, garisan orang-orang yang bilangannya mampu itu Tidak terkena dengan dia. Nah tapi kalau umpamanya berangkat hanya berharap kepada orang Sibuk dengan mengharapkan apa yang dikentongnya orang Nah lebih baik itu tidak usah. Lebih baik tidak. Tidak usah Allah sudah meluaskan sebab-sebabnya kita tidak wajib. Maka jangan dikara, jangan dikarasi. Nah disini pahami diantara orang yang benar-benar berharap kepada Allah Dan berharap kepada makhluk saat dia berangkat haji. Nah li'anna kathiran minal ammah yusafiruna ala hadal wajah. Karena banyak. Hampir banyak secara umum. Orang-orang itu banyak orang itu tulak, berhaji dengan cara yang model seperti tadi. Duit gada-gada tulak. Anak bini rezeki, nafakahnya gada-gada juga. Tulak kenapa dalam hati? Kau wajahkan aja, banyak aja kekawanan aja. Nah ini kaduh usah. Sangho harus ada tulak di sana. Anak bini bang, ada aja kenapa umpamanya. Keluarga menanggung itu ini macam-macam. Nah ini, ini sudah kadang mustatik ngarannya. Lain lawan yang kedudukan tajirit tadi lain. Ini baharap lawan makhluk. Apalagi umpamanya salang bepasan lawan orang. Banyak orang yang berpergi haji, ini dengan cara yang seperti ini. Padahal orang tersebut tidak tergolong dengan karakter atau batasan orang yang mustatih. Kan dalam haji itu manis tota ilaih sabila. Siapa orang yang mampu untuk berjalan menuju haji tersebut. Nah arti menuju jalan haji tersebut apa? Saat berangkat sangho ada. Ketika bulik sangho ada. Nah kemudian apa? Kemudian alat berangkatnya ada. Anak bini, istri, keluarga ada nafkahnya. Ini maksud daripada orang yang mampu. Artinya mampu itu kuasa. Coba perhatikan. Orang yang tulak haji dengan cara yang seperti tadi. Model kisah. Kenapa ini orang itu? Baharap lawan manusia saja. Haji saja karena anak bini ada saja yang menanggungakan karena orang saja. Baharap lawan orang. Baharap lawan orang. Karena kawan saja kawan makan. Empat jauh makan disitu saja. Bila kawan belanja nukar kismis. Sebeparak-parak kayaknya kawan saja juga ditukarakan kawan. Bagi kawan menyanggungi. Oleh-oleh bulik. Nah orang ini menyangka bahwasannya ibadah haji tadi. Ini adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan cara yang seperti tadi. Menyangka banyak umum orang. Menyangka bahwasannya ini parak lawan Allah. Ini ibadah lawan Allah. Artinya berhimat dalam hati. Biar saja ada berduitan. Yang penting haji. Nah ini menyangka bahwasannya ini takarruf ilallah. Menyangka bahwasannya ini dekat lawan Allah SWT. Nah maka apa? Mereka menyangka bahwasannya dia berdekat diri kepada Allah SWT. Dengan hajinya ke rumah Allah. Padahal apa? وَهُمْ فِي غَيَةِ الْبُعْدِ أَنْهُ Padahal orang yang berhaji dengan cara yang seperti ini. Ini benar-benar orang yang jauh dari Allah. Kada mengerti tata cara mu'amalah. Kada mengerti tata cara selok, beloknya, caranya, pintangannya. Nang mana beibadah itu nang bujur. Makanya bilanya kita beibadah. Itu dengan ilmu lawan-lawan kada beilmu. Itu kada mu'amak. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِي لَيَعْلَمُونَ Apakah sama kedudukannya orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Berbeda. لا يستَوِي في دُنْيَ وَلَا فِي الْأَخْرَةِ Kada bakal sama kedudukannya di dunia dan di A. Di akhirat. لِأَنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلُ الْأَمَرْ مِنْ بَابِهِ Kenapa orang tersebut dia jadi jauh dari Allah. Padahal casingnya bahaji. Casingnya orang tersebut beribadah. Karena orang tersebut dia tidak memasuki perintah Allah ini dari pintunya. Bahajinya jurang itu ibaratnya lain lewat pintu, lewat lawang lain. Modelnya itu lewat lelongkang. Mau lah lewat lelongkang masuk rumah. Orang nebayitullah kan rumah. Seharusnya kan kalau masuk itu caranya bujur harus lewat pintu kalau bertamu. Ada ini kadang lewat lelongkang, lewat lelongkang. Ini mangel. Maling. Caranya salah. Nah, padahal ini haji itulah. Haji ini kan diwajibkan. Haji ini kan diwajibkan. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya kalau? Nah, padahal orang tadi sudah masuk karakter batasan mengkada wajib. dikarasinya. Kayak itu. Nah, mengarasi orang yang tidak mampu tadi. Yang mengarasi itu sudah tidak boleh. Tidak mampu dikarasi, dihemat. Nah, itu sudah tidak boleh. Apalagi umpamanya haji-haji yang ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 haji pertama sudah berharap saja lawan orang. Ini padahal sudah kadusah. Ini orang ini berhaji. Karena berharap lawan makhluk itu ini macam-macam. Anak bini diserahkan lawan orang umpamanya. Nah, Mbak itu kenapa ulang? Haji ke-2, haji ke-3, haji ke-4 umpamanya. Nah, haji ke-2, haji ke-3 ini. Nah, ini lebih bahaya lagi ngerannya. Kenapa? Karena bahagian pertama ibaratnya itu kan bahagian yang menggugurkan kewajiban. Tapi kalau sudah ke-2 ini bukan wajib lagi, sudah sunnah saja. Wajib fil'omr marrah. Karena wajibnya pada satu kali saja seumur hidup. Kalau yang ke-2 ini masih menggugurkan ke-2. Mbak itu, Haji ke-2, haji ke-2, haji ke-2, haji ke-2, haji ke-2. Biar saja dikantong orang saja diharap. Duit orang saja makan, Biar saja duduk saja. Biar saja diharap lawan makhluk. Lain makam tajrit lagi, lain pembahasannya. Nah, ini mungkinnya berbahaya. Maka ini lebih lagi harusnya diperingati. Lebih lagi harusnya untuk memahami. Nah, di sini. Maka pembahasan semua ini, Nah, pembahasan ini masuk dalam meranah orang-orang yang do'if. Masuk dalam bahagian orang-orang yang lemah. Memang dananya ke-2. Duitnya ke-2. Nah, ini masuk dari pembahasan tadi. Nah, Ada pun orang yang kuat. Mustatir. Orang tersebut ada kemampuan. Duit, makamanya berlabihan saja. Duit ini berlabihan. Kemudian sangu tulaknya tak ada. Berangkat buliknya tak ada. Duitnya, Gesen tinggal di sana, Kada berharap lawan orang, Karena duit banyak. Limban itu pulang, Anak bini ada saja, Ditinggali duit. Umpamanya 3 bulan, Umpamanya 100 juta. Umpamanya banyak akan. Dan anak bini sekolah, Gesen ini, Gesen itu. Umpamanya karena orang gak berduit. 100 juta aja tinggal. Nah, Maka apa? Wa amal kawi al-mustati. Ada pun orang yang kawi. Kuat. Mustati. Orang tersebut memang ada kemampuannya untuk berangkat ke sana. Fakat da'karana anna huya ta'akat alaihi al-mubadarah bihajjatil islam. Maka orang yang seperti ini, Handaklah dia itu, Menyegerakan hajinya. Jangan betul tukar yang lain. Enak aja haji aja, Nukar mobil aja dulu aja. Nah. Iya kah? Enak aja dulu haji aja, Nukar tanah dulu aja. Padahal rumah ada aja. Rumah ini ada aja, Nukar tanah dulu aja. Nukar disitu pina murah aja. Padahal haji wajib, Mampunya ada. Kekuasaannya ada. Nah, Tapi apa? Digiring hawa, Digiring keinginan. Maka apa? Orang tersebut, Kalau dia memang mampu, Handaklah dia menyegerakan hajinya. Yang lain, Nah dulu haji, Yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Kalau memang orang tadi mustatih lah. Kalau orang tadi memang mampu. Nah, Arti kemampuan tadi kan sudah dijelaskan. Nah, Kemudian, Setelah orang tersebut, Dia sudah melakukan, Nang wajib, Sudah digawinya, Mubah darah, Ada ongkos, Ada duit. Langsung aja, Nyebah haji orang tadi. Langsung aja. Nah, Kemudian apa? Bagi orang nang mustatih, Banyak duitnya, Banyak hartanya, Maka apa? Handaklah orang tersebut, Dia itu berhaji, Dan tidak meninggalkan haji yang sunnah. Sunnah orang ini berhaji, Berhaji, Berhaji. Itu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar itu tiap tahun berhaji. Tiap tahun berhaji. Pada neng ini benaranya, Siden ada tulak. Karena ditutup orang kan, Ini aja ada tulak. Nah, Waktu turun di sana, Setiap tahun datang bulan haji, Bhaji, Habib Umar. Datang bulan haji, Bhaji. Karena apa? Karena dianjurkan bagi orang nang mustatih tadi, Nang wajib sudah gugur. Tapi apa? Orang yang memang mampu, Banyak hartanya, Ada kemampuan, Itu sangat disunnahkan orang tersebut, Untuk berhaji lagi. Karena haji ini sunnah. Setelah nang wajib, Bhaji. Tahun ini Bhaji. Bapak punya duitnya banyak. Bapak punya alam wa sahalat. Awak sehat, Awak mampu, Bapak punya bapak. Bapak haji, Bapak haji, Bapak haji. Maka sebagaimana yang dikatakan, Sebahagian para, Assalafunassalihun, Rahmatullahu alihim, Semoga Allah merahmati, Para ulama-ulama kita terdahulu. Dikatakan apa? Aqallu zalika an la yatamur, An latamurru alaih, Khamsa ta'awamin, Illa wa yahujub ya hajjatan. Jadi kalau kita wajib sudah, Tegawi. Nang wajib sudah Tegawi. Padahal kita ini mustatih. Banyak harta, Banyak duit. Orang sugih, Mampu, Kuasa, Awak sehat. Jangan sampai, Ujar para salap itu, Lima tahun belalu, Kita kadebah haji. Lima tahun lewat, Bina kadebah haji. Haji enam tahun, Kaya sepuluh tahun. Jangan, Maka itu. Duit banyak. Seharusnya kita ziarah kepada, Kepada Allah. Memenuhi panggilan Allah SWT. Masalah duitnya banyak saja, Masak ada bahaji. Nah, Jarsalab mengatakan, Bilanya kita mampu, Nang wajib sudah degawi, Jangan sampai berlalu, Lima tahun, Melainkan kita itu, Berangkat untuk, Untuk bahaji. Bahaji, Melihati kampung Rasulullah, Ziarah ke Madinah, Kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Kayak itu. Nah, Mudah-mudahan cepat, Kepada orang anak bahaji, Kepada pulang, Tulakan dibuka. Ya Allah. Nah, Dimudahkan oleh Allah, Pulang. Nah, Jalannya. Wakat balagana anillahi ta'ala, Karena sungguh telah sampai, Dari Allah SWT. Dalam hadis al-Qudsi, Maksudnya, Karena ada dalam hadis al-Qudsi, Dalam hadis al-Qudsi itu dikatakan, Kata Allah mengatakan, Inna abdan sahahtu lahu, Sahahtu lahu jismahu. Ada hamba, Kata Allah, Yang mana aku, Sehatkan badannya. Hamba ini diberi sehat, Oleh Allah badannya. Wawasa'atu alihi fil ma'ishyati. Dan aku, Meluaskan, Ya, Dari segi, Kehidupannya. Rezeki nyaman, Luas, Banyak duit. Ini Allah mengatakan. Ya. Tamdi'a alihi khamsata awamin, A'wamin, Berlalu bagi orang yang aku berikan badannya sehat, Berlalu daripada orang yang aku luaskan kehidupannya, Dari rezeki kehidupannya diberikan nyaman, Berlalu ujar Allah lima tahun. Apa? Walam yafid. Walam yafid. Artinya dia tidak berziarah. Kemana? Ke rumah Allah. Ka'bah. Kadabaha. Kadabaha'ji maksudnya. Maka apa? Alayya lamaharumun. Bagiku, Orang tersebut, Adalah orang yang, Kalau bahasa kita itu, Lamaharumun. Orang yang diharamkan. Orang yang diharamkan. Diharamkan daripada apa? Diharamkan daripada ampunan Allah. Diharamkan daripada, Daripada apa? Daripada rahmatnya Allah yang turun pada hari-hari haji, Bulan-bulan haji tersebut. Nah diharamkan dari ibadah-ibadah yang mulia, Ibadah-ibadah orang soleh, Ibadah-ibadah orang yang mulia. Nah sudah, Badan sehat saja, Ujar Allah diberikan. Kemudian apa? Kehidupan luas saja, Sakanya kadang menziarahi aku. Ujar Allah, Ini bagi aku orang yang diharamkan. Tertutup modalnya, Ampunan Allah. Rahmatnya Allah. Siar-siarnya orang-orang soleh yang melakukan haji. Nah kita kan kadang-kadang nih, Masuk dari daerah sini yang dikatakan, Alayya lah mahrumun. Bagiku dia adalah orang yang mahrum. Ujar Allah. Nah duit ada banyak, Itu ini macam-macam. Ada mobil bersusunannya, Alphard, Apalagi, Mersi, Itu ini macam-macam. Bahaji kadang menziarahi Allah kadang. Reziki Allah, Allah memberi reziki luas, Tapi kadang mau bahaji, Lewat berapa tahun, Tidak ada bahaji juga. Nah ini dari segi, Haji yang sun, Sunnah. Tapi kalau segi haji yang wajib, Harus orang tersebut, Ada rezekinya, Cukup, Langsung gauwi. Nah langsung laksana, Laksanakan. Kultu wa innama yambagi lil muslim, Al-khadir, Al-ihtisar minal hajj. Maka aku kata, Abu Abdullah bin al-haddad, Beliau mengatakan, Apa kata beliau? Nah sepantasnya, Bagi orang muslim itu, Yang mampu, Muslim yang mampu itu, Kata beliau, Al-ihtisar minal hajj, Dia memperbanyak haji. mampu, banyak bahaji kuasa saja banyak bahaji, duit banyak apa banyak lima fihi min ta'zimi lihormatillahi wa sya'irihi lati ta'zimuha min taqwal kulub kenapa orang tadi dianjurkan orang apa, orang mampu tadi dianjurkan banyak bahaji kenapa, karena tujuannya tujuannya itu kita melihat bahwasannya kalau kita menggaui rukun islam bahagian rukun islam itu kalau kita menggaui itu termasuk artinya menghormati termasuk menghormati termasuk mengagungkan syariatnya Allah ini, termasuk menghormati, termasuk mengagungkan atas syariat syariatnya Allah yang mana syariatnya Allah itu apabila kita agungkan dengan menggaui itu termasuk ketakwaan yang ada di dalam hati artinya bila nyakitan berduit jadi orang yang sugih jadi orang yang masya Allah diberikan Allah sehat sehat Allah rezeki luas bahaji terus bahaji terus artinya bahajinya itu tulang ingatkan pulang tujuannya mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan syariat Allah dan dianjurkan sunnah lain yang mau dan yang bergaya-gayaan atau haratan bahaji tiap tahun si Anu itu bahaji tiap tahun ya aku bahaji tiap tahun ada juara ada orang mau denang ke ini bahaji tiap tahun bahaji tiap tahun bahajinya tulang sama mata-mata anak di kiawa haji haji anak di kiawa haji kenapa haji itu kenapa haji itu ibaratnya ada perlu jualan titel haji itu intinya tertulis di sisi Allah ada perlu jualan itu adat buat kita ada juara sudah pulik haji mbak pulik haji sekalinya mbak di kiawa kawan Udin pahamnya ngarannya kisah Udin pahamnya ngarannya sekalinya si Udin pulik haji di kiawa orang Udin merangut kenapa aku bahaji semalam di kiawa haji sekalinya bahaji kiawa haji duit banyak apa macam-macam tiap tahun bahaji tiap anu buumrah buumrah artinya tujuannya hati-hati juga kalau kita bahaji yang sunnah umrah yang sunnah ingat ta'zim lihormatillah mengagungkan dan menghormati syariatnya Allah karena mengagungkan syariat Allah termasuk takwaha takwa yang ada dalam hati dan apa-apa yang ada keutamaan daripada berhaji tersebut dan berumrah tersebut yang mana telah diriwayatkan daripada khabar-khabar kala sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda abdalul jihadi alhaj seabdal abdal jihad itu berhaji orang haji itu orang jihad orang jihad meninggalkan rumah membela agama Allah orang jihad keluar meninggalkan keluarganya orang jihad meninggalkan sahabat-sahabatnya orang yang berperang itu juga orang jihad itu juga keluarga ditinggalkan harta ditinggalkan apalagi kekawanan orang di kampung orang jihad itu nabi bersabda abdalul jihad alhaj abdalnya jihad itu itu berhaji ada hadisnya itu dikatakan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa gala alaih salatu wasallam an-nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda innal hajja yahdimu maqablahu bahwasanya haji itu itu meruntuhkan apa yang sebelumnya nah jadi dosa-dosa itu halus-halus habis tahamburan dapatnya haji tadi omrah nah itu juga menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya bersih bilanya orang bahaji bilanya omrah itu bersih ayminat dunub maksudnya daripada dosa tapi yang dimaksud dosa di sini hazamahmul indal muhaqigin halas sagairid dunub muta'al ligabi haqidlai ta'ala nah ini artinya yang dimaksud dihancurkan dirobohkan dosa itu minat sagair yaitu dosa-dosa nangke kecil dari hak-haknya Allah badustaka kita ampamanya ada tegawin ada baika ampamanya nah ini dosa nangke ini habur dapatnya haji dapatnya umrah amal kabair falayukafir huha illa bitaubah ada pun kabair doa-dosa besar itu tidak akan terhapus kecuali dengan taubat artinya bilangnya kita kesana itu artinya kita tuh niat juga niat taubat biar habis dosa-dosa nangganal juga minta maaf lawan Allah jadi berhasih jadi berhasih jadi bilangnya niat niat taubat apa macam-macam jadi supaya berhasih hujur-hujur umrah itu boleh supaya haji itu benar-benar menghabiskan dosa-dosa kita seberataan halus habis dengan niat juga bertobat kepada Allah kemudian ada jua riwayat mengatakan siapa orang yang tidak yarfuz yang tidak yapsuk saat dia itu berhaji maka apa maka dia itu bilanya kada menggaui apa jurang itu rafaz tidak menggaui alfuzuk rafaz walfuzuk bila orang kada menggaui dua ini saat berumrah saat berhaji maka dia manfaatnya faidahnya seperti orang yang baru lahir orang hanya lahir dosa kadada nampak kadada asal orang tadi dikiringi lawan taubat ditambahi berhasih banar bila orang kaya itu warafz walfuzuk arti rafaz walfuzuk itu apa sama saja seperti ucapan yang jelek perbuatan yang jelek itu ngarannya rafaz walfuzuk bilanya orang kalau meninggalkan rafaz walfuzuk ucapan yang jelek dijaga perbuatan yang kada baik dijaga benar-benar dijaga dari perbuatan dosa artinya saat menggawi umroh saat menggawi haji kada menggawi dosa berdusta kada memandang haram kada mendengar yang kada baik kada kada kaya dijaga maka maka ini dapat orang kaya 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 dia akan dapat seperti masa dimana dia dikeluarkan ibunya berasih tambah taubatnya juga jangan kada ingat itu artinya orang kada rafaz kada fusuk umrah dengan umrah tahun ini umrah tahun kena umrah pulang itu diampuni Allah dosa diantaranya itu haji yang mabrur haji yang bujur bujur diterima oleh Allah leysal jaza ilal jannah ada lagi balasannya selain surga Allah aja lagi Allah membalas lawan surga lawan haji yang mabrur artinya haji yang mabrur yang mana haji itu kada ada begawi dosa sama sekali itu mengaranya mabrur begawi dosa ada mabrur mengaranya bisa sikutan lihat kenapa betul ajar aswad bahwa takut orang dihiga tuk adem haji jangan bakar kerasan kada kawmin cium hajar aswad sudah salam min ba'id mulai jauh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha kerasan kerasan dihimat makroh hukumnya lain memang dasar lampang ada kita kadang-kadang membawa karasan ada tahwe artinya siap habis orang kain ikhiram macam-macam nah itu jangan membawa karasan lain memang dasar mudah jalannya ayo jangan membawa karasan berses ikutan lawan kawan saudara muslim yang lain macam-macam orang negara disitu nah ada usah kita membawa karasan dan jangan mengiktirat lawan orang yang baka karasan kita sudah tahu ilmunya melihat orang yang baka karasan nah lain pulang hati-hati bisa ada maburur pulang umrahnya kita bisa ada maburur pulang hajinya kita nah jadi harus kita paham dalam masalah segi yang ada disini bagusnya haji perbuatan perbuatan saat haji memberi orang makan kita kan tulak banyak kawanan dihiga kiri kanan mau pang behaji makan seorangan jelah jangan bagi lawan kawan dihiga orang bahari itu tulak bahunt apa macam-macam maulah makan dibuncur seorangan aja nah ada maubir amal solehnya orang bahaji it am to'am memberi orang makan walinul kalam dan bepender lembut lembut jangan kuciak jangan macam-macam jangan kasar ini termasuk yang diajarkan Nabi supaya haji mabur umrah makbul terakhir Nabi berzabda al-hujjad wal-ummar wafdullah orang yang bahaji orang yang umrah maka apa wafdullah tamunya Allah undangannya Allah makanya ishtihar ujar ulama fi al-sidat dinas an-al-umrah umma umar wal-hujjad bahwasannya orang yang berumrah orang yang haji itu tamunya Allah belum diundang lagi oleh Allah itu memang ada hadisnya ada riwayat karena dikatakan al-hujjad wal-ummar wafdullah orang yang berhaji orang yang berumrah itu adalah tamunya Allah wafdullah apabila dia minta lawan Allah Allah akan memberikannya orang berhaji orang berumrah dikabulkan doanya mustajib apabila dia berda'a dia dijawab doanya minta dibari sama Allah ingat apabila dia berinfak itu orang yang haji berinfak itu karena diganti oleh Allah ini kita yakin di sini hadis Nabi di makkah berinfak lawan jiran Nabi di Madinah itu jiran Nabi orang yang disililing Nabi itu berinfak berinfak jadi ganti Allah jadi seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala alamis sawab mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat jadi ilmu yang parokah menjadi bekal kepada kita untuk menuju negeri akhirat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya memudahkan langkah-langkah kita semua untuk melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita mudah-mudahan Allah berikan cahaya kepada hati kita Allah berikan ketenangan kepada hati kita Allah hilangkan segala kesempitan kesusahan dan apa-apa yang mengganjal yang tidak menyenakkan dalam batin dan zahirnya kita wala hadil niyatil qaniyatil salih wala hadratil nabi al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Rabbana takabbal minna innaka anta sami'ul alim watu'ala inna innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina'ada benar salallahu ala sina Muhammadin nafi'il ummi wa alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin takabbal allahu minkum abone ol abone ol